Melihat Pak Prabowo yang begitu confident akan topik hankam dan diplomasi yang dia pikir dia sangat kuasai Iya dia pikir dia sangat kuasai Maka beliau tiba-tiba mengeluarkan karakter yang sangat Menakutkan? Iya Jadi Pak Fark kan kayak terasa terteror gitu ya? Iya, Pak Audir saja dimarahin gitu Padahal sekarang itu zamannya demokrasi yang dialogis Iya Kita sebagai pemimpin itu dan sebagai seorang politisi Udah gak bisa marah-marah gitu Apa kamu marah-marah? Kamu ketawa-ketawa Diam kamu dengeri saya Saya, saya, saya Iya, gak gitu itu nakutin Jadi kalau secara isi tadi seperti apa? Kalau isi sih gak ada yang salah Bahwa memang kita punya ancaman Setelah kita masih kurang Tidak berbeda dengan Singapura yang 30% anggarannya buat pertahanan Itu sih gak ada salahnya Cuman bagaimana Menyasati itu Keterbatasan ya Menyikapi, menyiasati dan kemudian Menggunakan senjata itu kan tergantung dari karakter orang Anda mau punya pistol? Boleh kata negara Tapi Anda mesti cek dulu psikologinya Iya betul Anda mau jadi presiden? Boleh Cek dulu dong psikologinya Jadi Bu Moneka seperti apa? Tadi melihat Apa mengata Pertama ketika tiba-tiba Marah sekali Dan kemudian sementara Pak Jokowi Senyam-senyum Lalu kemudian yang terakhir ketika dia Berinteraksi dengan audiens Bahkan mengajak Seperti kayak mengajak bertarung dengan audiens Jadi kalau kita lihat panggung debat ini Adalah panggung kecerdasan emosi Panggung kecerdasan emosi Panggung kecerdasan emosi Iya kan? Panggung kecerdasan emosi EQ EQ Jadi di segmen kali ini Yang dibicarakan adalah mengenai Pertahanan keamanan Dan juga hubungan internasional Nah ketika berbicara mengenai pertahanan dan keamanan Kita lihat Pak Jokowi justru bicara mengenai detail kerja Apa yang mau dilakukan jelas Tetapi kalau Pak Prabowo justru malah Ide-ide yang normatif Ide besar yang disampaikan Pertanyaannya mikro tetapi ditarik kepada hal-hal makro Dan juga tadi Pak Jokowi juga akhirnya Mengatakan bahwa Bapak kok tidak percaya dengan TNI Nah kalimat itu pastinya tidak nyaman Dan ketika kita berbicara Pindah topik ke hubungan internasional Justru Pak Prabowo tidak menjawab Dalam konteks itu tetapi kembali lagi Saya ini lebih TNI daripada TNI Nah itu Itu Anak ya? Itu nakutin sih Jadi antara tadi pertahanan dan keamanan Ketika mau pindah topik Ada gestur makro gestur Yang spontan ditunjukkan dengan Tolak pinggang Ya walaupun kayaknya bercanda Tapi itu Dengan bercanda tolak pinggang Kalimat bahwasannya lebih TNI dari TNI Bisa terjemahkan oleh kita-kita para aktivis Masyarakat Madani Bahwa Jangan-jangan ada satu titik dimana Tiba-tiba nanti Pak Prabowo itu akan mengembalikan Supremasi tentara Atau militer Dalam panggung kepemimpinan nasional Itu nakutin Out of control ya Iya dong Kalau militer kembali diberi kekuasaan politik Itu sudah menentang semangat reformasi 98 Ya reformasi TNI juga Tentu saja yang sudah dirumuskan bahwa TNI adalah bagian dari pertahanan negara Politik TNI adalah politik negara Politik TNI adalah politik kebangsaan Sehingga Meletakkan TNI dalam bingkai politik semata Maka dia mengerdilkan TNI justru kan Dan menakukan bagi publik kan Terjadi abuse of power Nah kalau tadi misalnya Gaya tolak pinggang Itu meskipun bercanda Apa? Kira-kira gimana? Yang kita lihat adalah kan spontanitas Spontanitas adalah merupakan Gaya bahasa nonverbal Nah ini berarti terbiak Kalimat kalau kita lihat Beliau biasa mengatakan Penguasa Berkuasa Kalau kami yang berkuasa Dan kemudian Gesturnya adalah menunjukkan tolak pinggang Berarti apa yang dikatakan Dengan gesturnya Sesuai Konsisten Konsisten Oh oke Jadi termasuk penekanan Apa tadi instruksional Ke bawah itu ya Nah jadi statement tadi Tadi yang misalnya mengajak kepada audiens Menurut Ibu seperti apa? Kita lihat lagi kepada pattern lagi Sesuai yang marahin Ya gimana Ibu? Apa kamu ketawa-ketawa? Waduh Kalau kita lihat kepada tagline-nya Indonesia menang Sepertinya ini menjadi pattern Bahwa di setiap topik Beliau harus memenangkan Sehingga ketika tadi Yang topik mengenai pertahanan dan keamanan Beliau terakhir Dengan seperti ini Artinya Saya menutup dengan ini Ketika topiknya adalah hubungan internasional Akhirnya kalian boleh ketawa Ini adalah panggung emosi Yang tadi seperti saya katakan Selalu end up-nya berakhir dengan seperti ini Ini ada cek fakta nih Jadi ada statement Pak Prabowo Di bidang pertahanan Sorry Korupsi di Indonesia Aduh Ternyata Stadion 4 Belum-belum ini ya Belum-belum Sepenuhnya ini Cek fakta Belum lengkap datanya Tapi kalau saya boleh kembali Mempertanyakan Saya pengen dengan pendapatnya Bang Ambuluhar Sebagai seorang jurnalis Dan juga Mbak Monika Kalau sampai kita Menghadapi ancaman dari luar Apapun itu bentuknya Anda sebagai warga negara Indonesia Mengharapkan Tindakan apa sih Yang dimana pemimpin kita Ya tentu Pemimpin yang lebih menenangkan Kira-kira begitu Iya kan Yang memenangkan Yang kemudian membuat situasi Tidak semakin panik gitu kan Situasi menjadi semakin Mudah bagi Republik ini Dan tentu saja Ada rakyat Nah Kalau Pemfarkan seperti apa Saya mengharapkan Pemimpin yang akan mengatakan Bahwa oke Tenang We are on the top of the problem Itu penting sekali Bukan yang Weh Enak aja kamu Ayo ikut sama saya Tapi kalau melihat jawaban tadi itu Pak Jokowi sudah menyasar ke situ belum Udah banget R� Tidak